Kisah seorang driver ojek online alias Ojol yang mendapatkan kesempatan untuk mengantar makanan pada Presiden Jokowi Dodo viral di media sosial. Driver Ojol itu bernama Liam G, ia tidak menyangka Presiden Jokowi memesan Bakwan Malang menggunakan jasanya. Tak hanya itu, ia semakin dibuat terkejut bahwa jajanan itu harus diantar ke Hanoi, Vietnam. Momen itu viral setelah dibagikannya melalui akun TikTok at Yogo Jekio, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Dalam video itu, Liam mengatakan dirinya mendapatkan pesanan makanan dari orang spesial. Kali ini kustomernya spesial banget, ujarnya. Seperti biasa, Liam mengambil dahulu pesanan Bakwan Malang dari pedagang gerobak. Setelah diterima, ia pun naik pesawat untuk mengantarkan pesanan Presiden Jokowi ke Vietnam. Liam G terlihat bersama rekan Ojol lainnya mengantarkan makanan kepada orang nomor satu di Indonesia itu. Ia pun tiba di Vietnam yang dikunjungi Presiden Jokowi dalam kunjungan kenegaraan. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu itu dialami oleh Liam. Driver Ojol itu berhasil bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Ia pun langsung menyerahkan pesanan Bakwan Malang itu. Presiden Jokowi pun menerima Bakwan Malang yang dipesan melalui ojek online itu. Selamat malam Pak Jokowi, makasih ya Pak ya, seru Liam. Ia juga sempat mengabadikan momen dengan sosok orang nomor satu di Indonesia tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!